Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning my student How are you today? Bagaimana kabar anak-anak? Ustada berharap kabar kalian dalam keadaan yang baik-baik saja Dan tentunya tetap semangat belajar di rumah Hari ini kita akan belajar Tematik, tema 5, subtema 2, pembelajaran 6 Materi tentang pengamalan sila ketiga Pancasila di sekolahan Disimak sampai selesai ya anak-anak tetap semangat Beni anak yang pintar Beni ditunjuk sekolah mengikuti lomba Lomba tingkat nasional Beni mengikuti lomba baca puisi Beni membaca puisi dengan tema alam Puisinya berjudul kunang-kunang Nah ustada akan membacakan puisi berjudul kunang-kunang Anak-anak harus memperhatikan ya Ustada akan menggunakan lafal intonasi dan ekspresi yang sesuai Kunang-kunang Karya Ati Mahmud Kunang-kunang Hendak kemana Kelap-kelip indah sekali Gemerlap bersinar Seperti bintang di malam hari Kunang-kunang Terbang ke sini Ketempatku singgah dahulu Kemari-kemari Hingga pelah di telapak tanganku Nah itu tadi puisi kunang-kunang Jadi anak-anak setiap kata dalam puisi memiliki makna Perhatikan kata-kata berikut Kira-kira apa ya makna katanya Dari puisi kunang-kunang tadi Yang pertama hingga Hingga memiliki makna kata Bertenger Bagi burung yang sebelumnya terbang Yang kedua hendak Akan Mau Atau bermasuk Akan Yang ketiga Gemerlap Gemerlap memiliki makna kata Berkilau Atau berkilap-kilap Yang keempat Bintang Benda langit yang memiliki nyala Seperti matahari Bintang itu ciptaan Allah ya Anak-anak Yang kelima Terbang Bergerak melayang-layang di atas udara Selanjutnya amati gambar berikut Disini ada gambar Kunang-kunang yang sedang terbang Kunang-kunang terbang di malam hari ya Anak-anak Kunang-kunang tampak seperti bintang berkelap-kelip Sudahkah anak-anak mengamati gambar tersebut Gambar tadi ya Gambar ada gambar anak Menangkap kunang-kunang Selanjutnya Buatlah pertanyaan yang sesuai dengan gambar tersebut Anak-anak masih ingat ya Cara membuat pertanyaan dari suatu gambar Anak-anak bisa mengawali dengan kata Kapan Bagaimana Siapa Dimana Seperti itu ya Disini ustada akan memberikan contoh Pertanyaan seperti ini Kapan waktu kunang-kunang terbang dan mengeluarkan cahaya? Sekarang saatnya anak-anak mencoba membuat pertanyaan Akhirnya Benny mengikuti lomba Benny sebagai wakil dari sekolah Peserta lomba dari berbagai sekolah Sekolah-sekolah dari seluruh daerah di Indonesia Warna kulit peserta juga berbeda-beda Agama peserta juga berbeda-beda Dan bahasa peserta juga berbeda-beda anak-anak Perbedaan warna kulit, agama, dan bahasa Merupakan anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala Anak-anak tidak boleh membeda-bedakannya ya Inilah contoh sesuai sila ketiga Pancasila Selanjutnya berikan tanda centang Pada gambar contoh sila ketiga Pancasila Yang sesuai di sekolah Di sini di gambar pertama ada Benny dan Edo Benny dan Edo berteman sangat dekat Meskipun mereka berdua berbeda warna kulit Apakah ini termasuk pengamalan sila Pancasila yang ketiga di sekolah? Tetot tidak ya anak-anak Sebenarnya Benny dan Edo itu sudah benar ya anak-anak Akan tetapi kegiatan tersebut bukan di sekolahan Gambar kedua ada Benny dan Udin Bekerja sama membenarkan pagar di taman Apakah ini termasuk pengamalan sila Pancasila ketiga? Iya betul anak-anak Selanjutnya gambar upacara bendera dengan tertib Apakah itu termasuk pengamalan sila ketiga Pancasila di sekolahan? Iya benar anak-anak Sila Pancasila yang ketiga berbunyi persatuan Indonesia Contoh sikap dan perilaku Pancasila ketiga sebagai berikut Yang pertama menggunakan produk buatan dalam negeri Yang kedua mengikuti upacara bendera dengan tertib dan hikmat Yang ketiga mempelajari budaya daerah lain yang ada di Indonesia Yang keempat bekerja sama membersihkan ruang kelas Nah anak-anak bisa menerapkan sikap sila ketiga Pancasila dalam kehidupan Bisa di sekolah, di masyarakat, dan di tempat-tempat lainnya Kemudian Benny dan teman-teman belajar matematika Ayo berlatih matematika Karena anak-anak di rumah jadi mengamatinya di anggota keluarga ya Amati lima jari ayah atau bunda atau adik atau kakak Ukurlah panjang jarinya menggunakan penggaris Setelah mengukur catat hasil pengukuran anak-anak Kemudian tuliskan pada kolom yang sudah disediakan ustada Nah ustada beri contoh ya Anak-anak hasil mengukur panjang jari Anak-anak bisa mencobanya ya Bisa mencoba mengukur anggota keluarga Hanya salah satu saja ya anak-anak bisa ayah, bisa bunda, bisa adik, bisa kakak Anak-anak bisa melihat contoh yang sudah diberikan ustada Tetap semangat, selamat mencoba Alhamdulillah Pembelajaran pada hari ini sudah selesai ya Anak-anak Jangan lupa dipelajari lagi ya Jika masih belum paham Bisa ditanyakan ke guru wali kelas masing-masing Dan tak ada henti-hentinya Ustada memberi pesan kepada anak-anak tercinta Don't forget to pray on time Don't forget to read holy quran Don't forget to obey your parents And be careful Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh